Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya disini Oke, hari ini saya akan membahas tentang video lanjutan ya dari materi kelas 10 kelas 10 PS, Sejarah Peminatan dimana pembahasan untuk pada video kali ini adalah mengenai penelitian dan penulisan sejarah Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada para viewers yang masih setia menonton video ini saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah Oke, nah langsung aja kita bahas materinya Penelitian dan penulisan sejarah itu pada dasarnya ada beberapa bagian yang kita bahas selain dari judulnya ya terutama bicara tentang sumber sejarah bicara sumber sejarah kemudian fakta sejarah lalu kita membahas tentang penelitian sejarah itu sendiri yang meliputi topik heuristik verifikasi interpretasi dan historiografi Nah, kita mulai yang pertama adalah jenis-jenis atau jenis sumber sejarah sumber sejarah adalah benda benda yang dapat digunakan sejarawan tentunya ya yang meneliti dalam rangka meneliti peristiwa sejarah itu sendiri bagi sejarawan sumber sejarah dianggap sebagai nyawa atau instrumen penting instrumen penting untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah sejarah ada karena adanya rekonstruksi atau penyusunan ulang yang dilakukan sejarawan terhadap sumber tersebut rekonstruksi disini selain menyusun ulang adalah menyusun kepingan-kepingan dari peristiwa sejarah karena kan seperti di video saya sebelumnya mungkin saya akan catungkan linknya di atas ya bahwa bicara sejarah itu kan sebagai rekonstruksi karena ada faktor-faktor yang membuat kenapa suatu peristiwa sejarah itu bisa terjadi itu gambarannya nah sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis yaitu berdasarkan bentuknya kemudian berdasarkan urutan sorry berdasarkan urutan penyampaiannya nah gambarannya bisa kita lihat di bagian selanjutnya ya nah ini saya geser dulu sebentar ya oke sumber sejarah berdasarkan bentuknya bentuknya disini yang dimaksud adalah sorry sumber tertulis sumber sejarah yang sifatnya tertulis berkaitan dengan peristiwa sejarah tentunya kemudian bentuknya seperti apa yaitu berupa laporan surat surat maksudnya surat pribadi ya surat pribadi atau surat-surat koresponensi antara pelaku-pelaku sejarah kemudian surat kabar surat kabar ya koran majalah atau media cetak gampangnya seperti itu kemudian ada catatan harian catatan harian itu kalau dalam sejarah disebutnya sebagai memoir memoir alias catatan yang biasanya dilakukan oleh pelaku sejarah atau seseorang berdasarkan apa yang dialami selaligus juga berdasarkan apa yang dia ingat berkaitan dengan peristiwa tersebut kemudian ada autobiografi autobiografi ini adalah kisah tentang tokoh atau pelaku sejarah yang menceritakan tentang kisah hidupnya ya sebagai contoh yang ada di sebelah kanan tentang Muhammad Hatta ini kan adalah salah satu bukunya buku biografi walaupun sebenarnya autobiografinya ini bisa hanya membahas masa kecilnya bisa membahas karir ia sebagai wakil presiden atau pemikiran politiknya seperti itu kemudian selain sumber tertulis kalau kita lihat bentuknya adalah sumber lisan sumber lisan mungkin agak kecil lihat tulisannya ini kita zoom dikit ya sumber lisan informasi yang disampaikan secara lisan oleh para saksi atau pelaku sejarah nah metodenya ada metode untuk mendapatkan sumber sejarah yaitu disebut dengan oral history atau sejarah lisan makanya sejarah lisan ini dapat dikatakan sebagai bentuk sumber sejarah yang tentunya secara garis besar ya mohon maaf jadi saya ungkit sekarang aja sumber sumber ini kan pasti punya kekurangan dan kelebihannya nah bagi kalian para viewers yang tahu kelebihan dan kekurangannya sebelum saya sampaikan silahkan tulis di kolom komentar ya salah satunya itu oke kemudian kita berpindah sumber sejarah berdasarkan bentuk berdasarkan bentuknya pertama dari benda yang menunjukkan perkembangan perkembangan apa perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu atau suatu peradaban misalnya bangunan fosil ataupun arca ataupun patung-patung yang ada pada masa era tersebut kemudian ada yang sifatnya visual sumber yang berupa gambar yang dimaksudkan dalam hal ini adalah foto sketsa ornamen ataupun lukisan kemudian audiovisual ya paling mudah film film ataupun bentuk-bentuk dokumentasi yang sifatnya pribadi mungkin kalau para viewers berkenan coba kalian cari deh di youtube kan juga pasti banyak mengenai dokumenter-dokumenter tentang sejarah baik itu yang ada yang berwarna ada yang hitam-putih tapi ada juga bentuk dokumenter tersebut atau video dokumentasi yang tidak hanya berdasarkan dari instansi resmi kayak pemerintah tapi terkadang suatu keluarga bisa dijadikan dokumentasi karena dia merekam aktivitas dari keluarga tersebut itu gambarannya jadi dia selain ada gambar tapi juga ada suara yang mengisi sumber tersebut itu oke nah kita lanjut lagi berdasarkan urutan penyampaiannya bagaimana sih klasifikasi atau urutan atau pembagian sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya itu secara garis besar ada tiga walaupun sesungguhnya ada yang menyatakan dua ataupun tiga tapi sama-sama ini saling melengkapi satu sama lain sumber primer sumber primer adalah yang merupakan sumber yang dihasilkan atau yang didapatkan dari pelakunya langsung alias kesaksian misalnya kayak sejarah lisan sejarah lisan kan otomatis kita bertanya kepada pelakunya secara langsung mengenai kenapa A, B, C, D, E dan sebagainya itu kemudian sumber primer lainnya bisa saja dari surat-surat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut walaupun tentunya kita harus melakukan kritik kritik apa? kritik terhadap sumber tersebut kemudian sumber sekunder kesaksian dari seorang yang tidak terlibat langsung tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut atau dapat dikatakan tidak hanya kesaksian ya tapi sumber-sumber pendukung dari primer sumber-sumber pendukung dari primer contoh misalnya kita meneliti tentang sejarah kerusuhan Mei 98 misalnya tidak hanya kita mencari sumber primer yaitu tokoh-tokoh yang ada pada masa akhir kawasan Soeharto tapi juga mencari sumber sekundernya sumber sekundernya ya salah satunya melalui televisi rekaman televisi yang ada saat itu surat kabar saat itu dan juga surat-surat ataupun dokumentasi-dokumentasi yang ada nah sedangkan yang tersier ini samhir sama dengan sekundernya berupa buku-buku sejarah yang disusun oleh para ahli sejarah baik berupa laporan ataupun sebuah penelitian salah satunya itu ya nah jadi ini adalah tiga klasifikasi urutan secara umum ya dalam sumber sejarah dalam bentuk penyampaiannya makanya kalau misalnya kalian melihat trend sekarang ya mengenai hoax misalnya viewers kan tahu mana yang bisa dikatakan benar atau yang tidak apabila kita tahu hal-hal seperti ini sumber-sumbernya kalau kita di era modern kan terkadang menampilkan apa ya suka dapat share-share dari grup WA, telegram dan lain sebagainya terkadang kan kita juga harus mempertanyakan apakah sumber ini benar terkadang kan ada orang yang share sesuatu tidak menggunakan tidak melampirkan sumbernya sehingga kan muncul sebuah tanda tanya apakah ini benar atau tidak itu gambarannya kan contoh kalau di para viewers yang masih muda atau jomblo misalnya kan pengen ngevaluannya Geraldine misalnya jadi endorse jadinya cari akunnya oh ternyata akunnya banyak akhirnya apa ya mau tidak mau kita harus cari mana yang sudah terverifikasi akun tersebut itu hanya sekedar contoh oke nah selanjutnya yang kita bahas oh sorry kelupaan ketinggalan satu ini contoh ya contoh tentang maaf kalau agak pusing melihat gambar saya ini adalah contoh perjanjian Gianti ya perjanjian Gianti ini masuk dalam kategori sumber primer karena disini ada bukti tanda tangan dan stempel pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut ini contohnya aja yang jadul itu itu gambarannya oke selanjutnya kita bicara fakta memang kalau kita bicara sejarah memang kita membahas tentang fakta fakta itu ya bisa dikatakan ya peristiwa yang benar-benar terjadi realistis itu nah fakta sejarah dari sudut pandang sejarah itu sendiri maaf saya geser itu bisa dilihat dari sifatnya pertama ada yang keras lunak inferensi bahkan opini kalau yang keras tentunya yang sudah diterima secara umum ya gambarannya Indonesia Merdeka 17 Agustus 1925 itu fakta keras walaupun bagi orang Belanda itu ditolak oleh mereka karena apa bagi orang Belanda pada saat itu mungkin hari ini mereka mempercaya Indonesia itu Merdeka pasca penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1949 dan itu akan jadi perdebatan ya itu akan jadi perdebatan yang tentunya bicara perihal subjektifitas ya dalam sejarah lanjut fakta lunak kebenarannya masih terbuka untuk di perdebatkan tidak hanya diperdebatkan tapi juga dipertanyakan contoh teori konspirasi ya benarkah NASA itu mendarat di bulan benarkah Hitler itu mati di Surabaya kalau memang mati di Surabaya kenapa makam yang di Surabaya tidak di bongkar mungkin kah Hitler mati di Surabaya ya setelah kabur di Berlin sampai di Indonesia sampai di suatu pulau di Nusa Tenggara dan dimakamkan di Surabaya itu masih suatu misteri memang saya yakin para viewers pemerhatian sejarah pasti terkait dengan konspirasi-konspirasi sejarah itu aja contohnya apa sih viewers kira-kira yang bicara tentang fakta lunak banyak sekali mungkin ada yang bicara soal Atlantis lah mungkin tentang Amerika berhutang emas pada Indonesia itu masih dikatakan lunak kenapa lunak karena masih diperdebatkan kebenarannya oke lanjut inferensi ide sebagai benang merah yang menyembatani antara fakta ide sebagai benang merah kadis besarnya itu kemudian opini ya jelas pendapat pribadi yang tidak dasarkan atas pendapat umum paling mudah ya kita lihat di era modern sekarang gitarasi milenial kadang terjebak suatu opini yang kedengarannya itu gak masuk akal ya dulu kan beberapa waktu kan ada yang bilang kue klepon itu tidak islami kan itu what the hell itu kok bisa seperti itu apa dasarnya apa itu kan itu kue tradisional itu opini walaupun terkadang ada opini yang diterima ada pun yang tidak diterima dan itu wajar makanya sebagai orang yang hidup di suatu wilayah suatu masyarakat yang namanya orang beropini itu boleh-boleh saja tapi ingat ada etikanya etika dalam arti itu menghormati orang lain apabila ada yang tidak setuju dengan suatu opini ya udahlah biarkan saja sama saja kayak ketika para viewers yang mungkin masih kasmaran atau jadi buncin kan misalnya menganggap semua cowok itu apa cewek itu menganggap semua cowok itu brengsek dan semoga sebaliknya tapi itu kan opini itu kembali lagi oke lanjut ini kan berdasarkan sifatnya nah karena berdasarkan sifatnya saya geser dulu bentar ya iya berdasarkan sifatnya dan ada berdasarkan bentuknya bentuknya dilihat dari satu ada socio fact menggambarkan keadaan sosial atau suasana zaman dan sistem kemasyarakatan fakta-fakta sosial so what kalau misalnya generasi para viewers yang muda-muda milenial itu ya keadaan sosialnya mereka terpaku dengan gadget gadget kemudian suasana zamannya gimana mungkin orang lebih suka mendengarkan sesuatu hal yang streaming dan lain sebagainya dan juga sistem kemasyarakatannya dimana sistem kemasyarakatan itu semakin lama semakin dinamis mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri yaitu bentuknya ya itu sosial sosial atau fakta sosial dari semiring kemudian ada main effect atau menggambarkan suasana pikiran dan sikap yang mendasari suatu karya cipta gambar tentang zaman itu bisa terlihat dari hasil yang diciptakan oleh manusia contoh musik musik bisa dikatakan gambaran dari main effect ini atau film film pun juga sama harus sesuaikan sebagai contoh kalau kita bicara film salah satu film kesukaan saya adalah 007 you know what I mean 007 dimana tuh ini kan 2020 ya itu filmnya akan ke 25 artinya sejak pertama rilis tahun 19 mohon maaf kalau saya keliru ya viewers sekitar tahun 1964 atau 65 film itu keluar pertama kali dan mengalami progres yang menurut saya itu sesuai dengan zamannya jadi saya teringat pendapat teman saya ketika nonton film James Bond yang dimintangin oleh almarhum Roger Moore ah gak enak musiknya aneh hey dude this is the 80s itu tahun 80-an 70-80-an musiknya memang seperti itu ya wajar kalau lo gak suka wajar-wajar aja kali kalau bagi saya itu suatu zaman yang sesuai contoh ketika pemeran yang terakhir ah gak cocok mukanya terlalu garang kurang kali semuanya oh tidak ternyata itu memang sesuai karakter zaman karena apa sebelum itu keluar kan munculkan Matt Damon ya Matt Damon ya Bond Identity ya itu bentuk karakter mata-mata yang istilahnya apa ya oh cekatan garang itu kan menghabisi lawan dengan cepat itu gambarannya ya itu dapat dikatakan apa yang saya katakan tadi mengenai contoh-contoh tadi menggambarkan suasana pikiran dan sikap yang mendasari suatu karya ya contoh kalau yang baru viral saya gak mau ucapkan nanti dibilang endorse lagi kalian cari aja satu film pendek Indonesia yang jadi ngetrend ya itu kan menggambarkan itu kemudian ada artifact artifact ini adalah benda-benda peninggalan masa rampau ya itu bentuknya bentuknya yang sifatnya dua dimensi atau dua atau tiga dimensi bisa lukisan bisa juga patung dan lain sebagainya itu adalah gambarannya oke baik para viewers ini pembahasan kita tentang fakta sejarah saya tidak mau bikin ini terlalu panjang ya nanti ada lanjutannya so jadi ini adalah deskripsi atau gambaran singkat mengenai bab tiga yaitu tentang tentang penelitian dan penelitian sejarah nah di video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang tahapan dalam penelitian sejarah dan masuk kepada historiografi namun itu di video selanjutnya ya jadi ini saja yang bisa saya sampaikan kepada para viewers semoga para viewers ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga apa yang saya buat ini bermanfaat buat kalian semua ya para viewers jangan lupa untuk like komen dan subscribe serta share channel saya dan bagi yang ingin berdiskusi atau memberikan kritik saran silahkan isi di bawah ya kalau mau komentar mengenai video yang saya buat kali ini oke itu saja tetap semangat tetap sehat dan jangan lupa bahagia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye dadah shoot selamat menikmati selamat menikmati